Dengan menantang lamaran, ribuan pencari kerja tampak menadati area bursa kerja di halaman kantor Disney Keretrans Kota Semarang. Mereka berusaha memasukkan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan yang membuka kesempatan bekerja. Dari ribuan pelamar, sebagian besar adalah pencari kerja yang masih bersatus pelajar kelas 3 dan tinggal menunggu hasil kelulusan. Beberapa pelajar mengaku, sengaja mencari pekerjaan lebih awal sekadar untuk mendapatkan pengalaman kerja. Ini kan baru lulus tahun ini ya, kenapa kalau pengen langsung kerja ini kenapa? Sudah berapa surat lamaran yang dihadukan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Gunawan Sabtogiri menjelaskan, bursa kerja gratis sengaja digelar selesai ujian nasional SMA-SMK. Hal ini agar para pelajar yang tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat terserap di dunia kerja. Setidaknya 7.312 lowongan dibuka untuk para pelamar. Yang menarjatkan, 30 persen lowongan dapat terisi dalam bursa kerja kali ini. Bekerja sama dengan Dinas, di mana kita hormatkan pada lulusan-lulusan SMK yang baru ujian kemarin. Kita harapkan dengan adanya lowongan ini, anak-anak SMK, SMA ini yang lulus, itu bisa tertampung di Coper ini. Memang kali ini terus terang saja lowongannya banyak sekali dan kita harapkan penyerapannya bisa 30 persen lebih seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski dari tahun ke tahun angka pengangguran terus menurun, namun jumlah pengangguran di kota Semarang masih tergolong tinggi, yang mencapai 100 ribu orang lebih untuk mengurangi jumlah pengangguran di sneaker trans setelah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dinas pendidikan serta instansi lainnya. Tutup Carita, melaporkan.